Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri gak mau dikumpulkan tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan gak mungkin dipaksa. Ini ketularan ya. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan mikir serius. Ketularan ya, sudah ketularan ya. Karena keburukan itu mudah nular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. sedang telingkang hormati, wabil khusus teman bapak kulo, GHAJ Agus Ali Masyuri beberapa GHAI yang tanpa ngurangi rasa hormat, saya hormati semua, ini ada beberapa Gus ini saya ngaji insya Allah, seberpat jam seberpat jam nanti yang menghisap Gus Kausar, berapa Gus? 10 menit 10 menit begini sebetulnya saya membela semua umat Islam untuk ahli jannah karena saya ini ibarat marketing kalau orang Kristian itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama bapak di serga, jadi kampanye itu menarik sekali, sementara kita sudah GHAI, sudah Imam Mejid, sudah Ulama, masih saja dikhawatirkan Su'ul Khotimah, ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlul jannah karena memang asli asli hadisnya seperti itu bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main nah itu saya tidak setuju karena tadi, pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama bapak di surga jadi ini penting terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik masa kunci surga sudah dibocorkan Miftahul Jannah la ilah ilah masa sudah pegang kuncinya tidak jadi masuk surga itu kan aneh ya sudah masuk saja tapi tidak usah minta bantuan saya masuk saja sudah pegang kuncinya terus ketiga kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini saya ada beberapa guru SD datang ke saya ini agak-agak masalah besar terus boleh tidak buka ujian nasional yang masih di segel semua guru bilang tidak boleh itu kriminal ada satu guru yang bikin analogi agak kacau boleh saja wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai tidak apa-apa itu tapi ini kriminal perhatian kepada kiai tidak boleh memukul pemateri jadi tentu itu analogi yang salah kan marob buka kan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai artinya apa nak raiso jahat kebabasan gitu terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan kenapa ujian nasional tidak boleh tentu ini kias yang salah saya tidak mengajari seperti itu tapi saya mengajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga kunci jawaban sudah dikasih kunci pintu masuk sudah dikasih kok sampai tidak masuk ini kebablasan paling salah gurunya jadi ini kenapa saya sering cerita orang mu'min semuanya itu min ahlil janah itu saya jamin sama tidak usah takut su'ul khotimah tidak usah takut berlebihan seperti itu karena setahu saya setidaknya saya mewakili ulama zaman ini rata-rata guru kita ini bermadab sadili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah di antara ini yang mulai saya ngomong serius supaya tadi kan buyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Kausar saya tahu kenapa mereka buyon kalau ngomong serius takut kalah sama saya karena saya ini sudah terkenal pemikir serius jadi artinya itu satu kepintaran mengalirkan oh iya satu kecerdas jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas saya berpikir begini ini madab sadili kita semua tentu sadili karena kita semua ngaji kitab hikam kita tahu kitab hikam itu muridnya Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi muridnya Abu Hassan saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya mengajar di sarang saya ajarkan kilali kata Abu Hassan saya pernah dapat hatif dapat semacam ilham apa makna min syarril waswasil khonnas itu kata beliau dijawab oleh hatif itu hatif itu gak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu apa yang dihidupkan itu gak perlu dijelaskan kata hatif tadi jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif misalnya seperti ini mungkin secara fekih tadi bancer-bancer tegas wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini tapi kenapa gusali bilang ya sudah gini gak apa-apa sebetulnya ada ruksoh ruksoh itu karena ini di depan umum yang paling pantangan nabi itu layakluwana rojulun bimroatin ini ada yang menjaminnya malah khawatir saya disini dipisah tapi setelah berduaan gak bisa jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya layakluwana rojulun bimroatin begitu juga ketika kita dosa misalnya kita dosa orang islam setiap dosa itu pasti ingat ingat salahnya kemudian istighfar dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan itu kata semua ulama karena sayiah itu bernilai satu kebaikan bernilai apa sepuluh itu masih surplus berapa sembilan jadi itu cara berpikir kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul misalnya begini kamu berpikir susta rewangi dadi kiai sujud rukok ternyata aku tetap lebun rokok guna neopo itu menurut saya kan gak punya akal sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah normalnya seorang hamba itu ya sujud kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga terus logika kamu dibalik gunanya pas saya sujud ternyata saya masuk neraka itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci logikanya dibalik begini ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga bukan sekedar pendamping tapi penguji banyak yang profesor bukan sekedar dokter banyak yang profesor jadi biar ini dokter begini saya pernah ditanya sama seorang dosen Gus saya ini ngaji hadis banyak tapi ada yang saya gak paham yaitu ada kalimat meskipun pernah zina pernah maling ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan terus saya bilang oh makna hadis itu seperti ini jadi kebenaran absolut kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang saya berkali-kali memberi contoh orang yang ditangkap KPK akan bilang satu tambah satu dua KPK-nya juga bilang dua rivalitas dalam politik Pak Prabowo ya bilang dua Pak Jokowi juga bilang dua orang yang zaniyah yang lontek pun akan bilang dua muftinya juga bilang dua ketua mu'inya juga bilang dua artinya gini kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu seperti satu titabah satu dua kamu punya musuh bilang dua kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang dua tadi tambah mamah gak tahu saya terjemahnya apa tadi nah kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui dan uniknya begini saya pernah ngaji acara himmah acara pondok sarang di idemah kalau kamu bilang satu titabah satu menjadi dua untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah gak? mereka semua jawab gak kita semua saja mengatakan tembok itu putih kenapa? karena memang putih kita mengatakan satu tabah satu dua karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah dapat penggurmatan kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu iya karena kan imannya lebih bagus dalam hadis kudsi Allah ini yang dibeli orang-orang soleh dalam hadis kudsi kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta terus bilang satu tabah satu sebelas enggak kan tetap bilang berapa dua kalau kebenaran absolut yang satu tabah satu kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadiah kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga itu kan usrah ikhlas belas makanya saya terus mengajarkan ikhlas ikhlas itu bisa dilatih dengan akal dengan pikiran bil ilmila harus dilatih nah disini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina sama seperti satu tabah satu dua sah diucapkan siapa saja sah dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikh ikhlas ini penting saya utarakan sehingga setelah ada firkoh-firkoh takfiri yang mengatakan orang megang keris itu sirik kekuburan sirik ini ini sirik itu salah besar salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa ini tidak mengganggu tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris kalau orang membawa keris menjadi sirik karena percaya sama makhluk orang misalnya kejawen kalau tidak bawa keris tidak nyaman orang kota itu kalau tidak bawa ATM juga tidak nyaman itu tidak dihukumi sirik kamu pergi lupa bawa HP nyaman tidak tidak kenapa tidak dihukumi sirik jadi ini logika logika jadi makanya ini Gus Reza boleh ngertik saya saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangke melek karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas karena Nabi Ahsanan Nasih kholkaw wakholukaw tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah sallallahu alaihi masalah pernah ada diskusi di Jakarta ini kisah nyata apa dalilnya setelah sholat salaman mana hadisnya itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musuh fahai akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangke melek boleh tidak kamu setelah salam nyalain HP yang off boleh boleh tidak ke kamar mandi boleh oh berarti kencing boleh nyalain HP boleh yang tidak boleh itu ingat Allah karena mereka mengkritik wiridan mengkritik salah salah akhirnya mikir ada tidak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP tidak ada kan tapi mereka nyalain HP tidak hambatan tapi untuk salaman masalah kan ke kamar mandi boleh tapi untuk wiridan tidak boleh akhirnya mereka sadar selama-selama dibisi gini yang kelompok itu kamu itu korban aliran supaya kamu tidak ingat Allah ingatnya HP-nya sehingga orang wiridan kamu kritik orang nyalain HP tidak kamu kritik itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhan itu gerakan cangkamelek tapi jadikan orang sadar jadi ini penting jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat tidak apa-apa pakai cangkamelek karena tidak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW kalau soal sanat saya punya sekian sanat tentang itu tapi tidak usah kamu ikuti ada orang tanya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan tidak? ya panasan lo kan setan dari abing ngapain harus panasan kan materinya sama Pak Kiai tadi tidak kesulitan dia mengambil pasir disawur roh di wajahnya wah sakit Kiai kamu kan dari tanah kena tanah kok jadi itu ada sekian artinya gini ya kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkamelek itu saja tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi tapi saya pastikan meskipun tidak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkamelek tadi tapi secara semangat itu sama saya punya sekian contoh benar gue silah tadi gojok saya saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana itu pas saya ngawur pun masih punya apa sana nabi ibrahim itu ketika faja'alahum juzhatan illa kabirallahum itu si berhala paling besar dikasih kapak ketika mereka geger ini siapa yang mengarah-arah kecil kata mereka sami'na fatayyathkuruhum yukolulahu ibrahim ya kira-kira ibrahim lagi terus ibrahim didatangkan siapa yang melakukan ini semua ini jawaban nabi ibrahim balfa'alahu kabiruhum hada ya tanya yang bawa petel saya kan gak bawa terus kata-kata orang-orang otak kamu itu dimana masa berhala disuruh nanya kan gak bisa ngomong ibrahim kebalikan uffillakum walimata'abuduna mintunillah lalu otak kamu dimana sudah tahu gak bisa ngomong kok disembah gitu itu ada kata uffin uffin tuh kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak janjok gitu sekarang dalilnya janjok apa janjok itu dari taksuk tak tinggalkanlah suan perkara sing ele krono ilati wong suraboyo kakian rawon akhirnya ngomongi janjok jadi mulai dulu mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar karena memang gak mungkin dengan bahasa-bahasa pria itu gak mungkin dan ini penting saya utarakan kalau nanti gak mungkin dinisbatkan kepada rasul karena nabi adalah asana nasi khulka wa khuluka kita yang ambil alih saja Gus Reza, saya, Gus Khaustani corotan kemelek kan pantas luas selain bakat ya ya sudah natural karena memang itu cara cara kita menjelaskan kebenaran saya ulang lagi itu cara kita menjelaskan apa kebenaran mau gak menang